Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum Biar gak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke Boboiboy Halilintar jadi murid tadi ke mesra Waduh, Boboiboy pindah sekolah nih Jadi murid tadi ke mesra Wah, gimana ceritanya nih? Kita cintakan ya guys Pada suatu hari ya sangat cerah Oke, kita lihat ya guys Boboiboy baru saja pulang dari sekolahnya nih guys Asik, dia baru pulang sekolah nih Keren Boboiboy Hari ini guru pada rapat, jadinya pulang cepat nih Aduh, ngapain ya kalau pulang cepat kayak gini, kata Boboiboy Oke guys, di sekolahnya Boboiboy ini bingung nih, dia pulang cepat Aku mau latihan deh sama Ocobot, biar lebih kuat lagi kekuatanku, kata Boboiboy Iya, dia kan punya kekuatan ya, gak kayak upin-upin Tolong, tolong Oke guys, ada yang minta tolong kayak ini guys Waduh Wah, ada yang minta tolong nih, dari mana ya arahnya? Kata Boboiboy Oke, Boboiboy bingung nih guys, ada yang minta tolong Arahnya dari mana ya? Suaranya datang dari arah sana Sepertinya kakek itu sedang bermasalah deh Oke, oh kakek itu sedang bermasalah teman-teman Hmm, oh iya ada grobek, eh bukan grobek, sepeda motor itu Aku harus membantu kakek itu nih, kayaknya dia lagi kesusahan Oke guys, sebagai yang punya kekuatan, Boboiboy akan membantu si kakek itu Oke, oke, kenapa bawa payung Boboiboy? Oke, hujan Padahal disini gak hujan Oke guys, Boboiboy akan menghampiri itu Oke, kayaknya kakek itu lagi kesusahan Apakah ini preman? Oke, oke, kita kesini Hai, kalian bertiga Apa yang kalian lakukan kepada kakek-kakek lemah itu? Kata Boboiboy Tolong kakek, nak Orang-orang ini memalak uang dari kakek Waduh, ternyata preman guys, kakek ini dipalakin Oh Ih, dasar apaan sih lu bocil? Jangan seorangnya dipalawan deh Ini juga kakek nih, ngadu-ngadu aja Waduh, premannya galak guys Cepet hentikan ini dan pergi kalau tidak akan kuhajar kalian bertiga Oke guys, preman itu mulai diancam oleh Boboiboy Perginya nih, awas aja kalau gak pergi Azik Ih, apa sih nih bocil? Nyolot lagi nih Udahlah, kita hajar dulu aja nih si bocil nih Banyak omong Oke guys, nanti kita dikatain bocil teman-teman Baiklah, kalau kalian minta kekerasan akan ku jabani Oke guys, Boboiboy mulai serius nih Wazih Cucut, 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 cucut Kalahkan tiga orang tersebut Oke guys, kita akan mengalahkan tiga orang tersebut Oke, tonjokkan maut Wow, keren Rasakan ini Oh, pak Wow, ini kita kayak main diinju guys Ini Boboiboy gak pake kota supernya kah? Wow, wow, wow Eh, jangan keroyokan dong Oh, rasakan Uh, uh, cepet banget guys Boboiboy, uh, uh Cepet banget tuh Wih, kok kota super Wih, bener keren Boboiboy pun berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan mudah dan cepat sekali teman-teman Wah, keren ya Mantep banget Terima kasih ya, dek, sudah nyelamatin kakek tadi Oke, sudah nyelamatin kakek tadi ya guys Lain kali kalau ada Malakin Teriak pindah tolong lagi ya kek Aku pasti akan membantu kakek Asik Asik Kita telah menolong orang itu ya guys Oh iya, ini ada sedikit pizza terimalah sebagai tanda terima kasih dari kakek Uh, terima kasih dari kakek guys Uh, oke, oke Uh, baiklah kakek Terima kasih banyak kalau begitu Saya pulang dulu ya kek Oke, Boboiboy akan pulang dulu nih teman-teman Terima kasih kakek Setelah mengalahkan tiga orang itu dan mendapatkan pizza Boboiboy akhirnya pulang ke rumah Kesokan harinya ya sangat cerah Oke guys, ini kesokan harinya sangat cerah nih teman-teman Boboiboy dipanggil oleh kepala sekolah Oke, dipanggil oleh kepala sekolah nih teman-teman Mana? Oh, kepala sekolahnya Oh, yang ini Itu, oh tiga premanya ada guys Jadi apa bener Boboiboy kalau kamu menghajar kakak kelas kamu Oh, ternyata itu premanya kakak kelasnya Boboiboy teman-teman yang ditonjokin Dan dia ngadu sama kepala sekolah Iya bener pak, tapi itu salah mereka Karena telah memalak kakek-kakek tadi pak Kata Boboiboy Iya nih, asik Boboiboy nih, jagoan Tapi kata mereka kamu yang memalak kakek itu Dan mereka hanya melindungi kakek itu Waduh, membalikan fakta guys Jadi Boboiboy yang kayak bersalah gitu Waduh Apa itu? Bohong pak, saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu Kata Boboiboy Iya tuh, kita tidak melakukan seperti itu Itu fitnah ya guys Tapi itu tidak ada bukinya Boboiboy Sedangkan mereka bertiga mengatakan hal yang sama Kamu sendiri Oke guys, kita kena fitnah teman-teman Maaf Boboiboy, mulai sekarang kamu bukan murid dari sekolah ini lagi Kamu dikeluarkan dari sekolah ini Ya ampun guys, dikeluarkan teman-teman Baiklah pak, kalau bapak mau mengeluarkan dari sekolah ini Saya akan keluar dengan sendirinya Oke guys Akhirnya Boboiboy akan keluar dari sekolah ini teman-teman Beberapa hari kemudian setelah Boboiboy dikeluarkan dari sekolah ini Ya ampun teman-teman Sedih banget ya guys Kita tidak salah apa-apa Boboiboy masih depresi tentang sekolahnya nih teman-teman Oke, masih depresi teman-teman Hmm, karena kini keluarin Padahal gak kakaklah si tim bersalah Aduh, gimana nih Gak ada sekolah lagi yang mau menerima aku Karena gosip-gosip tentang kekerasan aku mulai menyebar Oke guys, padahal kan kita pahlawan super Nolong ya guys Aku gak mau ngebuat tok abah khawatir sama pendidikan aku Ya tok abah itu kayak tok dalang kayaknya ya Iya, dia kakeknya Boboiboy Oh, Pinipin pun datang ke lapangan Wih, ada dua botak datang teman-teman Akhirnya nih Loh, Boboiboy Tumpen kamu disini Sedang apa emangnya Kata Pinipin Wuh, kenapa nih Tumpen dia nongkrong di kampung duranduntuh ya guys Iya tuh Kenapa muka kamu sedih begitu Kata Pinipin Iya guys, kenapa ya teman-teman Aku dikeluarkan dari sekolah Tidak lama ini Dan gak ada sekolah yang menerima aku lagi Oh, guys Boboiboy galok karena itu Gak ada yang terima sekolah Tangan lagi teman-teman Hah, kenapa kamu bisa dikeluarkan Bukannya kamu itu anak baik-baik Boboiboy Waduh, iya guys Boboiboy kan ngejahat ya guys Iya, jadi begini ceritanya Upin-Ipin Boboiboy pun menjelaskan semuanya kepada Upin dan Ipin Oke guys, kita ceritakan Kita flashback lagi Apa yang terjadi Padahal kan Boboiboy ngejahat Kita hanya menolong Oh, jadi gara-gara itu kamu dikeluarkan Dan sekarang lagi nyari sekolah baru ya Oh, tidak Aha, gimana kalau kamu masuk ke sekolahan kami tadi Kamu serah aja Pasti kamu masuk nih Wow, pasti masuk nih Wow, kayaknya Hah, memangnya mereka bakal terima orang yang dituduh memalak seorang kakek-kakek Iya tuh Bakal terima gak ya guys Karena gosipu udah menyebar nih Tenang saja Aku akan menyakinkan kepala sekolah Kalau kamu itu anak baik-baik Dan mereka itu fitnah kepada kamu Baiklah, aku akan mencoba masuk ke Tadika Mesra Oke teman-teman Akhirnya Boboiboy akan masuk ke Tadika Mesra nih Yee, keren Kesokan harinya Boboiboy pun masuk ke sekolah Tadika Mesra Berkat bantuan Upin dan Ipin Oh, keren teman-teman Akhirnya Boboiboy masuk sekolah Satu sekolah Boboiboy pun serang karena ia bisa bersekolah lagi Dan satu kelas dengan Upin dan Ipin Tamat Oke guys, begitu kisah kita kali ini Kalau kalian suka aja lho pun untuk subscribe, like, dan komen ya guys Oke, dadah Sub indo by broth3rmax